Halo Dulur, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan diberi rezeki yang berlimpah. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu rekristalisasi. Mungkin ada yang bertanya, apa sih rekristalisasi itu dan untuk apa dilakukan? Tenang, semua akan saya jelaskan di sini. Tapi sebelumnya, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, biar saya makin semangat bikin konten bermanfaat. Jadi, rekristalisasi itu sebenarnya proses mengkristalkan kembali suatu bahan dengan cara melarutkannya dalam air panas, lalu dibiarkan mendingin hingga terbentuk kristal baru. Tujuannya sederhana, memisahkan zat utama. Dalam hal ini, KNO3 dari kotoran-kotoran yang ikut menempel. Hasil akhirnya adalah kristal KNO3 yang lebih murni yang nantinya bisa digunakan untuk berbagai keperluan piroteknik. Nah, bagaimana caranya? Saya akan tunjukkan contoh rekristalisasi KNO3 dari pupuk yang sering dipakai sehari-hari. Pertama, pupuk KNO3 ditimbang sebanyak 500 gram. Setiap 500 gram, butuh sekitar 1 liter air bersih untuk melarutkannya. Panaskan air hingga mendidih, lalu masukkan pupuk tadi. Aduk terus sampai larut. Warna keruh yang muncul menandakan adanya pengotor. Proses perebusan ini akan membantu memisahkan kristal murninya dari kotoran tersebut. Setelah air berkurang kira-kira sepertiga dari volume awal, matikan kompor dan biarkan larutan tadi mengendam. Larutan yang masih panas kemudian dituangkan ke wadah bersih. Nah, disinilah proses rekristalisasi dimulai. Saat larutan dingin, perlahan akan muncul kristal-kristal baru. Biasanya, butuh waktu sekitar 4-5 jam. Kristal yang sudah terbentuk kemudian dipisahkan dari larutan sisa. Tenang, larutan ini masih bisa dipakai lagi untuk proses berikutnya. Kristal KNO3 yang masih basah lalu ditaruh di nampan agar kering. Proses pengeringannya bisa dengan dicemur di bawah matahari, dipanggang di oven, atau cukup didiamkan di suhu ruangan. Sementara itu, larutan sisa bisa direbus ulang lalu didinginkan kembali, sehingga kristal tambahan akan terbentuk. Ulangi proses ini sampai larutannya benar-benar habis agar hasilnya maksimal. Nah, dulur, begitulah cara sederhana mendapatkan kristal KNO3 murni dari pupuk. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.